Tentara Nasional Indonesia atau TNI mengaku tidak segan-segan memenjarakan prajurit yang ketahuan bermain judi online. Ketegasan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Meijen R. Nugraha Gumilar. Seperti dikutip dari Kompas.com pada selasa 18 Juni, Gumilar mengatakan bahwa segala bentuk pelanggaran di TNI sudah diatur dalam Peraturan Disiplin Militer atau PDM. Sebagai informasi, ancaman pidana bagi prajurit yang terlibat judi online tertuang dalam Peraturan Panglima atau Perpang TNI No. 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer atau PDM. Menurut Pasal 7, Perpang TNI 44 Tahun 2015 tentang Larangan Norma Kehidupan Prajurit TNI, prajurit yang terlibat judi online diancam pidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta. Pasal 303, peraturan yang sama juga mengatur ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta. Selain itu, prajurit yang terlibat judi online juga bisa terjerat Pasal 27 Ayat 2 Jungto Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU IT dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Terima kasih telah menonton!